Pemirsa mantan anggota DPR Markus Nari hari ini akan menghadapi sidang tuntutan dalam sidang kasus korupsi KTP Elektronik. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Yusrin Zata langsung dari pengadilan Tipikor Jakarta. Yusrin, bagaimana jalannya sidang tuntutan Markus Nari hari ini? Ya saat ini sidang tuntutan dari terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik. Markus Nari ini saat ini masih berlangsung jika tadi dimulai sekitar pukul 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana saat ini sedang dibacakan isi surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada korupsi pemberantasan korupsi atau KPK. Dan di mana tepatnya saat ini JPU sedang membacakan kembali atau mencocokkan isi surat dakwaan dari Markus Nari dengan pasal-pasal yang nantinya akan dikenakan terhadap terdakwa. Mulai sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang relevan yang sudah ditemukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan memang setelah dibacakan kembali atau mencocokkan isi temuan dan pasal-pasal ini nantinya akan dibacakan analisa dari Jaksa Penuntut Umum. Kemudian kita akan sampai pada kesimpulan di mana inti dari surat tuntutan dari Markus Nari ini akan dibacakan di muka sidang. Dan saat ini masih terus berlangsung dan kami masih menunggu sebenarnya apa inti dari surat tuntutan dari Markus Nari tersebut. Naila. Ya apakah sudah diketahui apa bunyi surat tuntutannya Yusri? Ya jika kita mengacu pada persidangan tadi di mulai ke-41 ini dari JPU sedang membacakan temuan-temuan selama persidangan dan juga isi-isi dari surat dakwaan. Di mana tentang pertemuan-pertemuan Markus Nari, penerimaan-penerimaan sejumlah uang dan apa saja hal-hal terkait dengan kasus KTP elektronik ini yang kemudian dicocokkan pada pasal-pasal yang nantinya akan mempengaruhi apa saja tuntutan yang akan diberikan kepada Markus Nari dari Jaksa Penuntut Umum. Dan jika kita sedikit menoleh ke belakang, memang dalam surat dakwaan dari Markus Nari ini terdapat dua poin dakwaan. Yaitu yang pertama adalah Markus Nari didakwa memperkaya diri sendiri, memperkaya pihak lain dan juga korporasi yang sebesar 1,4 juta dolar Amerika. Dan kemudian dakwaan yang kedua ini adalah Markus Nari didakwa merintangi persidangan kasus KTP elektronik. Di mana jika kita mengacu pada dakwaan pertama, ini Markus Nari didakwa memperkaya orang lain yang termasuk beberapa diantaranya adalah mantan ketua DPR RI Setia Novanto, mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Irman, mantan pejabat Kemendagri Sugiharto, mantan menteri dalam negeri Gamawan Fauzi, dan juga salah satunya ini ada pengusaha yaitu Andi Narogong. Sedangkan untuk korporasi sendiri, ini adalah manajemen bersama konsorsium percatakan negara RI atau PNRI, PERUM atau perusahaan PNRI itu sendiri, dan juga PT Sandipala Arta Putra, PT Mega Lestari Unggul, PT Land Industri, PT Sukovindo, dan juga PT Quadra Solution yang di mana kemudian Markus Nari ini diduga merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Kemudian untuk dakwaan yang kedua, yaitu Markus Nari diduga atau didakwa merintangi persidangan kasus KTP elektronik di mana Markus Nari ini didakwa sengaja mencegah atau merintangi secara langsung maupun tidak langsung pemeriksaan di persidangan saksi Miriam S. Haryani dan juga terdakwa Sugiharto dalam perkara korupsi kasus KTP elektronik. Terima kasih atas informasi Anda.